Iblis selalu menghalang-halangi kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan Karenanya Iblis memutar balikan bahwa Allah adalah kasih Dengan cara apa? Membuat dunia percaya kalau angka 13 itu angka horror Angka mistis, angka sial, semua yang berhubungan berkonotasi negatif Sialom semuanya Malam ini kita mau merenungkan God is love Pembuktiannya kan kalau God is love ini pasti semua orang sudah banyak tahu Tapi buktinya apa kalau God is love ini, kalau Allah itu kasih Buktinya apa kalau Tuhan itu kasih Ini akan ada pembuktian secara gematria Gematria itu angka-angka Setiap kita pasti sering mendengar kalimat Allah adalah kasih Nah kalau Allah adalah kasih itu apakah hanya sekedar sebuah frasa Sebuah kalimat atau Apa emang sebenarnya seperti itu gitu Ada juga orang yang berpendapat Allah itu memiliki kasih Atau Allah itu memiliki atribut kasih Nah ini yang perlu kita luruskan malam ini Karena Allah memiliki kasih dengan Allah memiliki atribut kasih Itu dua hal yang sangat berbeda Kalau Allah memiliki kasih berarti Allah Selain Allah juga bisa memiliki kasih Tetapi kalau Allah memiliki atribut kasih Artinya Allah tidak pernah bertentangan dengan kasih Kalau Allah memiliki kasih Allah bisa juga tidak memiliki kasih Ada saat-saat tertentu Allah tidak memiliki kasih Tetapi kalau Allah memiliki atribut kasih Allah itu atributnya kasih Maka sepanjang waktu penuhannya itu berlendaskan kasih Nah yang mana yang betul Nanti kita akan sama-sama buktikan Sebelumnya kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 Disitu berkata barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Disini dikatakan orang yang tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Kalimatnya dengan jelas berkata dalam 1 Yohanes 4 ini Sebab Allah adalah kasih Artinya bukan Allah itu memiliki kasih Tetapi Allah itu atributnya kasih Apa sih arti dari kalimat dari ayat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 ini Artinya bahwa Allah itu bukan memiliki kasih Melainkan Allah itu atributnya kasih Allah dan kasih itu tidak dapat dipisahkan Kalau Allah memiliki kasih berarti ada saat-saat tertentu Dimana Allah tidak berbelas kasihan terhadap manusia Ada saat-saat tertentu dimana Allah bertindak Mendidik, mengajar semuanya Tidak berlandaskan kasih Tetapi karena Allah adalah kasih Artinya dalam setiap tindakan Setiap perkataan Setiap ajaran Setiap didikan Setiap rencana Setiap pemikiran Tuhan Atas setiap kita Bahkan atas seluruh dunia Alam semesta ini Semuanya tidak dapat dipisahkan dari kasih Ada kasih di dalam setiap hal-hal seperti itu Nah, kenapa demikian? Karena kasih itu ibarat UUD-nya kerajaan sorga Undang-undang dasar kerajaan sorga Kerajaan sorga itu berbicara tentang kasih Jadi tidak ada Ketika kita bicara sorga Itu tidak ada unsur kasih di dalamnya Setiap kali kerajaan sorga itu berbicara Kasih di dalamnya Ada kasih di dalamnya Karena kasih itu UUD-nya kerajaan sorga Nah, di dalam Taurat sendiri Itu ada 613 aturan tentang kasih Makanya ketika Yesus turun Menjelma menjadi manusia Internasi menjadi manusia Dia meringkasnya menjadi dua saja Karena Yesus tahu Tidak ada satupun manusia Yang bisa 100% melakukan 613 Aturan tentang kasih Nah, apa ringkasan dari Tuhan Yesus? Matius 22 ayat 36 sampai 40 Menjelaskannya Ayat yang ke-36 Guru Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama 39 Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Para nabi Tidak ada pembicaraan tentang kerajaan sorga Tanpa ada unsur kasih Di dalamnya Kedua hukum ringkasan Yesus Selalu diawali dengan kata kasih Artinya penting banget Arti dari kasih itu sendiri Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih itu sendiri Tadi 1 Yaris 4 berkata apa? Sebab Allah adalah kasih Jadi Buat Tuhan kasih itu bukan Tambahan atau suplemen Tetapi buat Tuhan kasih itu adalah Jati dirinya Tuhan Kasih itu adalah atributnya Tuhan Jadi bukan Allah memiliki kasih Tetapi Allah adalah kasih itu sendiri Allah memiliki atribut kasih Buktinya apa? Allah itu adalah kasih Nah dapat kita buktikan dari angka-angka Gematria Nah mungkin ada yang mikir Gematria itu apa sih? Gematria itu adalah Suatu tradisi orang Yahudi Khususnya Yahudi Ortodok Itu yang menghubungkan antara huruf dengan angka Dan setiap huruf itu ada angka-angkanya Berdasarkan gematria itu Berdasarkan gematria itu setiap frasa Setiap kata itu ada korelasi dari setiap jumlah angka-angka yang di dalamnya Nah setiap huruf E Setiap kata Setiap frasa yang angka gematrianya sama Kepercayaan mereka bahwa kata atau frasa itu berkorelasi Berkelasi, berkoneksi, berhubungan Malam ini kita membuktikan bahwa Allah itu adalah kasih Lewat gematria Angka-angka gematrianya Sebelumnya kita baca dalam ulangan 6 ayat yang keempat Disitu dikatakan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Disini dikatakan Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Buat orang Yahudi Kata Tuhan itu tidak pernah mereka berani mengucapkan Kenapa? Karena kata Tuhan itu Kata Ibrani adalah YHVH atau YHWH Orang Yahudi itu tidak berani sampai hari ini Tidak berani menyebut kata Yahweh YHWH itu Yahweh itu Yahweh sebenarnya Tetapi orang Yahudi tidak ada yang berani mengucapkan itu Kenapa? Karena dianggap sebab satu kata yang begitu sakral buat mereka Sehingga tidak ada satu pun yang berani menyebutkan Yahweh Nah Jadi bagaimana mereka menyebutkan alam mereka Yaitu menggantinya dengan kata Hashem Salah satunya Hashem Kata lainnya Adonai Kata lainnya Yehovah Kata lainnya Elohim YHWH Itu mereka menggantinya dengan kata Hashem Ya Ibraninya Hashem Arabnya Hashem Nah Hashem itu bisa diartikan sang nama Atau nama itu Nama yang begitu agung Makanya mereka menggunakannya Hashem Sang nama Jadi ketika orang Ibrani bilang Hashem Mereka sudah tahu Ini menunjuk kepada siapa? YHWH Nah berdasarkan tradisi Rabbini Angka Gematria untuk Hashem Itu adalah angka 13 Wah gak salah nih Iya kan Angka 13 kan Angkanya si itu tuh gitu kan Angka horror tuh Nah nanti-nanti Nanti kita akan belajari Kembali tadi Dengarlah hari orang Israel Ulangan 6 Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Nah kata Esa disini Menggunakan kata Ibraninya Adalah Ehad Ehad itu selain bicara Angka 1 Itu juga berarti Satu kesatuan Atau satu hakikat Jadi Satu kesatuan yang tidak bisa Dipisah-pisahkan Itulah Ehad Jadi beda dengan Angka 1 yang sifatnya Eka Kalau Eka tuh satu Ya satu gitu Angka 1 ini gitu Satu ya cuman satu Eka Tapi ini Esa Yaitu Ehad Artinya satu kesatuan Yang sudah ngeblend Jadi satu Satu hakikat Yang tidak dapat dipisah-pisahkan Allah Bapak Allah hakikatnya Yesus Allah Roh Kudus Allah Makanya dikatakan Ehad Makanya disetadi menggunakan kata Elohim Nah kembali Ehad ini berdasarkan Tradisi Rabbinik lagi Itu memiliki Angka gematrianya 13 Ehad Angka gematrianya 13 Hashem Itu 13 Dari sini kita Menarik kesimpulan Bahwa Tuhan Itu betul Adalah sifatnya Ehad Kata-kata Yang Jumlah gematrian Yang sama Menurut tradisi Yahudi Menurut tradisi Rabbinik Itu Kata-kata itu Yang gematrian sama Itu mereka punya Korelasi Identik Berhubungan Kalau tadi dikatakan Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Hashem Gematria 13 Ehad 13 Perkataan Musa Dalam kitab Ulangan tadi Itu dipertegas Oleh Yesus sendiri Dalam perjanjian baru Markus 12 Ayat yang ke 29 Yesus dengan Tegas berkata Hukum yang terutama Ialah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Jadi perkataan Musa Dalam kitab Ulangan Itu dipertegas Oleh Yesus Diucapkan Kembali Oleh Yesus Apa maksudnya Maksudnya Bahwa Yesus Pun mengakui Keesaan Tuhan Artinya Sosok Tuhan Yang disampaikan Oleh Yesus Itu tidak berbeda Antara perjanjian lama Dan perjanjian baru Kenapa Karena Tuhan itu Esa Keesaan Tuhan Pun diakui oleh Yesus Artinya Yesus Mempertegas Status Dia Status Yesus Sendiri Yaitu Ehad Makanya Berapa kali Kita menemukan Ayat yang berkata Bapak dan Aku satu Itulah Artinya Nah Next Kita lihat Disini Kalau tadi Hashem 13 Ehad 13 Lalu Kasih Hubungannya Dimana Kalau Allah Adalah kasih God is love Hubungannya Dimana Yuk kita Lihat Dari Gematrianya Siapkan Rasa kagum Kita Ini Ya Nah Kasih Itu Bahasa Ibraninya Adalah Ahafa Nah Mungkin Familiar Kita yang Pernah Ke Holyland Bahkan Mungkin Kita sering Beli Produknya Ya kan Ahafa Kayaknya Kalau denger Kata Ahafa Ini Udah Langsung Semikirnya Belanja Belanja Shopping Skincare Gitu kan Nah Tapi Ahafa Sendiri Artinya Apa Ahafa Artinya Kasih Sores Atau Akar Kata Dari Ahafa Itu Adalah Ahaf Jadi Kalau Bicara Kasih Kita Bisa Menggunakan Kata Ahaf Atau Ahafa Sama Nah Kata Ahafa Atau Ahaf Ini Dimulai Dengan Huruf Alef Huruf A A itu Alef Itu Simbol Dari Elohim Kenapa Karena Orang Yahudi Itu Melihat Bahwa Elohim Adalah Awal Dari Segala Sesuatu Kalau Semua Diciptakan Oleh Tuhan Artinya Tuhan Awal Dari Segala Sesuatu Allah Allah Itu Pencipta Tidak Ada Yang Menciptakan Dia Makanya Orang Yahudi Itu Mempercayai Elohim Adalah Awal Dari Segala Sesuatu Nah Untuk Menyatakan Bahwa Elohim Adalah Awal Dari Segala Sesuatu Mereka Menggunakan Simbol Huruf A Alef Asi Itu Selalu Identik Hubungannya Dengan Tuhan Ketika Bicara Tuhan Kita Bicara Kasih Nah Lanjut Ini yang Luar biasa Ahaf Berapa Angka Gematrianya Gematria Dari Ahaf Adalah A Alef Itu Satu H Itu Adalah H Lima Alef Satu Dan Faf Itu Enam Jadi Kalau Kita Jumlahkan Totalnya Satu Tambah Lima Tambah Satu Tambah Enam Itu Jumlahnya Adalah Tiga Belas Hashem Tiga Belas Ehad Tiga Belas Ahaf Tiga Belas Sudah Dari Sananya Tuhan Itu Kasih Nanti Kita Lihat Hubungannya Dengan Ahab Dengan Ehad Hubungannya Apa Nanti Kita Lihat Kembali Disini Ulangan Enam Ayat Yang Keempat Dengarlah Hari Orang Israel Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Nah Tuhan Hashem Gematrianya Tiga Belas Hashem Gematrianya Tiga Belas Ehad Gematrianya Tiga Belas Artinya Hashem Itu Korelasi Dengan Ehad Nah Ehad Gematrianya Tiga Belas Ahab Gematrianya Tiga Tiga Belas Jadi Ehad Itu Berkorelasi Dengan Ahab Kalau Hashem Gematrianya Tiga Belas Ahab Gematrianya Tiga Belas Jadi Hashem Itu Berkorelasi Dengan Ahab Artinya Tuhan Berkorelasi Dengan Kasih Tuhan Adalah Kasih God Is Love Jadi Dari Angka Angka Gematria Ini Itulah Yang Alkitab Sodorkan Bahwa Allah Adalah Kasih Satu Yohanes 4 Tadi Mengatakan Bahwa Orang Yang Tidak Mengasihi Allah Orang Yang Tidak Mengenal Kasih Orang Itu Tidak Mengenal Allah Kenapa Karena Orang Yang Mengenal Allah Orang Yang Hidup Dalam Kasih Karena Allah Adalah Kasih God Is Love Hashem Is Ahav Kesimpulannya Apa Yang Pertama Bukti Gematria Dari Allah Dan Atribut Allah Membuktikan Bahwa Allah Itu Bukan Memiliki Kasih Melainkan Allah Itu Kasih Itu Sendiri Dan Bukti Kasih Terbesarnya Tuhan Adalah Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruni Anak Yang Tunggal Ya Kan Untuk Apa Untuk Menebus Kita Menyelamatkan Kita Sehingga Barang Siapa Yang Percaya Kepada Namanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Itu Adalah Bukti Kasih Terbesar Dari Tuhan Kesimpulan Yang Kedua Dari Atribut Ehad Dan Ahav Itu Love Kita Juga Bisa Belajar Bahwa Kasih Itu Mempersatukan Ehad Itu Bicara Satu Kesatuan Satu Unity Yang Tidak Dapat Dipisahkan Ahav Itu Adalah Kasih Jadi Kasih Itu Mempersatukan Hal Inilah Yang Melatar Belakangi Perkataan Rasul Paulus Karena Rasul Paulus Ngerti Banget Karena Dia Adalah Seorang Rabi Muridnya Gamaliel Gamaliel Itu Boleh Dibilang Raban Raban Itu Gurunya Rabi Gurunya Dari Guru Apa Perkataan Rasul Paulus Kolos 3 Ayat Yang 14 Dan Di Atas Semuanya Itu Kenakanlah Kasih Sebagai Pengikat Yang Mempersatukan Dan Menyempurnakan Ehad Dan Ahav Itu Berkorelasi Kenapa Karena Dengan Kasih Itu Kita Akan Bisa Mempersatukan Dalam Hal Apa Dalam Segala Hal Kasih Yang Bisa Merkatkan Kasih Yang Bisa Mengikat Kasih Yang Bisa Menyatukan Kasih Yang Bisa Menyempurnakan 1 Korintus 13 Itu Juga Perkataan Dari Rasul Paulus Ya Itu Adalah Pasal Yang Bicara Tentang Kasih Dari Mana Paulus Mengacarkan Itu Dari Ehad Dan Ahav Dari Atributnya Tuhan Sendiri Kesimpulan Yang Ketiga Untuk Kita Bisa Menyatu Berhubungan Dengan Allah Dan Sesama Dibutuhkan Kasih Makanya Yesus Meringkas Hukum Terutama Menjadi Dua Dan Selalu Dibuka Dengan Kata Kasih Hilah Ya Ayat Yang Ketiga Puluh Tujuh Matius 22 Berkata Jawab Yesus Kepadanya Kasih Hilah Tuhan Allah Ayat Yang Ketiga Puluh Sembilan Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Ialah Kasih Hilah Hukum Yang Terutama Itu Diawali Dengan Kasih Artinya Yesus Mau Sampaikan Berhubungan Dengan Allah Kalau Kita Mau Berhubungan Dengan Sesama Yang Sifatnya Hilahi Landaskan Itu Awali Itu Dengan Kasih Tanpa Kasih Itu Akan Sia Sia Dan Yang Terakhir Kesimpulan Yang Keempat Iblis Selalu Menghalang Halangi Kita Untuk Lebih Lagi Mengenal Tuhan Karenanya Iblis Memutar Balikan Bahwa Allah Adalah Kasih Dengan Cara Apa Membuat Dunia Percaya Kalau Angka 13 Itu Angka Horor Angka Mistis Angka Sial Semua Yang Berhubungan Berkonotasi Negatif Ya Kan Kalau Kita Pergi Ke Gedung Gedung Bertingkat Gak Ada Lantai 13 Nomor Kios Gak Ada Nomor 13 12 A Gak Ada Gak Ada 13 Kenapa Karena Dianggapnya Angka Sial Angka Mistis Angka Horor Padahal Angka 13 Itu Berbicara Kasih Allah Angka 13 Itu Berbicara Atributnya Allah Yaitu Kasih Iblis Berusaha Memutar Balikan Itu Supaya Kita Pikirannya Tidak Berlandaskan Kasih Makanya Tidak Heran Akhir Akhir Kasih Akan Menjadi Semakin Dingin Orang Tahunya 13 Adalah Horor Padahal 13 Itu Berbicara Allah Itu Sendiri Terakhir Pergi Ke pasar Belinya Sagu Pastikan Pilih Yang Bersih Jadilah Percaya Jangan Meragu Kalau Tuhan Adalah Kasih Tuhan Yesus Memberkati Jangan iser